Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Tiger 3 yang dirilis pada tahun 2023. Film drama berbahasa Hindi India ini menampilkan aktor papan atas India. Di antaranya, Salman Han yang berperan sebagai Afinas alias Tiger, Katrina Kaif sebagai Zoya, dan Emran Hasmi sebagai Atis Rahman. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang merupakan agen mata-mata India dan Pakistan. Serangkaian masalah rumit dialami Tiger dan Zoya saat keduanya menjalankan misi berbahaya yang mengarah pada kudeta kekuasaan. Lantas, seperti apa kisahnya? Tapi sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Ada Kak Rudia Fandi dan Novi Tasari yang ada di Riau, Nanai Pontianak, Agupena Banyumas, Irnawati, Totok Hardianto, Fadila Junaida, Rusdi Irman, dan Ka Erdita Redianti. Baiklah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film bermula pada tahun 1999 di kota London, Inggris, memperlihatkan Rehan Nazar yang merupakan seorang pelatih militer Pakistan. Di sini Nazar melatih putrinya yang bernama Zoya dengan ilmu bela diri. Dalam latihan tersebut, Zoya anaknya meledek ayah sebagai tentara yang membosankan dan tak berseragam. Rehan lalu meluruskan pendapat anak yang pelus itu. Mengatakan bahwa beberapa prajurit militer sepertinya memang tidak menggunakan seragam untuk melindungi negaranya. Dan seperti itulah alasan yang dipilih Rehan sebagai militer berjalan senyap namun berbahaya bagi musuh. Suatu hari ia kembali melihat berita di televisi bahwa negaranya sedang terjadi pergolatan politik yang hebat. Dimana aliansi militer telah menggulingkan pemerintahan di Pakistan. Dan Rehan juga termasuk dalam target kudita tersebut. Rehan sebenarnya adalah seorang militer yang pro terhadap perdamaian. Akan tetapi kini ia tak bisa berbuat apapun setelah militer menguasai negaranya. Dan ketika hendak mengantar Zoya ke sekolahan, Rehan malah lupa mengambil bekal yang telah disiapkan untuk Zoya. Ia lalu menyuruh Zoya mengambilnya. Saat Zoya berada dalam rumah, tiba-tiba bom meledak tepat di mobil Rehan. Zoya shock. Ayah tercintanya berada dalam mobil itu dan seketika tewas di tempat. Setelah prosesi pemakaman, seorang anak didikan Rehan Nazar menemui Zoya. Diketahui ya bernama Atis Rahman. Meskipun usia Zoya masih belasan tahun, tapi didikan ayah membuatnya tumbuh dalam pemikiran yang kritis. Bahkan ia telah tahu seluk-beluk Atis Rahman di masa lalu. Pertemuan malam itu menjadi saksi di mana Atis mengajak Zoya yang masih remaja itu untuk bergabung di organisasi intelijen negara Pakistan yang dikenal dengan sebutan ISI. Atau isi aja ya, biar mudah penyebutannya. Demi meneruskan perjuangan sang ayah, tanpa pikir panjang Zoya pun menerimanya. Dan saat itulah, Zoya resmi menjadi seorang intelijen termuda di Pakistan. Singkat cerita akhirnya tibalah di tahun 2023 New Delhi, bertempat di markas utama kantor intelijen India. Diketahui pimpinan R.A.W. saat ini adalah seorang wanita bernama Matili Menon. Menon kala itu memerintahkan anak buahnya yang bernama Afina Singh yang lebih dikenal dengan sebutan Tiger untuk mencari dan menyelamatkan salah satu anggota R.A.W. yang bernama Gopi. Diketahui, Gopi hilang sejak dua tahun lalu ketika menjalankan misi rahasia di Pakistan. Tanpa menunggu lama, Tiger langsung menjalankan misinya. Setelah mendeteksi keberadaan Gopi, diketahui Gopi telah dihajar habis-habisan oleh kelompok teroris di wilayah perbatasan Pakistan. Di saat yang sama, Tiger pun datang untuk menyelamatkan Gopi. Dan dengan santuinya, Tiger maksud ke kandang teroris untuk menghadapi mereka. Setelah menghajar musuh-musuhnya, Tiger membawa Gopi kabur dari wilayah berbahaya ini. Suasana yang sangat mencekam karena persenjataan musuh terus mengikuti mereka. Beruntung, Tiger sangat lincah dan dapat menghindari tembakan mematikan dari musuhnya. Hingga akhirnya ia dan Gopi pun berhasil lolos dari serangan berbahaya tersebut dengan menaiki helikopter yang datang menyelamatkan mereka dan menerbangkannya ke India. Dalam perjalanan, Gopi mengatakan ia sangat merindukan negaranya. Di kesempatan itu, Gopi juga melaporkan temuannya kepada Tiger. Di mana saat ini Pakistan sedang melakukan misi berbahaya di bawah naungan intelijen mereka. Gopi juga mengatakan bahwa semua data telah ia masukkan ke dalam server. Akan tetapi tidak dengan satu orang wanita yang merupakan agen ganda bernama Zoya. Mendengar nama tersebut, Tiger nampak terkejut. Ia tak percaya bahwa istrinya adalah seorang mata-mata, bahkan menjadi agen ganda untuk misi intelijen Pakistan. Nah, setelah sebelum mendarat di India, Gopi telah lebih dulu mehembuskan nafas. Terakhirnya, setelah menyelesaikan misi, Tiger pulang ke rumah mereka. Diketahui Tiger tak tinggal di India. Ia bersama istri dan anaknya tinggal di tempat terpencil di negara Austria. Di sana Tiger terkejut melihat anaknya yang bernama Junior sedang ditangani oleh dokter pribadi mereka, sebut saja dokter Hoffman. Istrinya itu menenangkan Tiger agar tak terlalu khawatir, sebab Junior hanya mengalami infeksi virus yang membuatnya sedikit lemas. Kesokan harinya, Tiger dan Zoya mendengar berita dari PM Pakistan yang mengarahkan untuk membangun forum perdamaian antara Pakistan dan India. Tiger sangat senang mendengar itu, tapi tidak dengan Zoya. Zoya justru berkata, semoga perdana menterinya itu tidak terbunuh sebelum forum itu dilakukan. Ucapan Zoya seketika membuat Tiger kembali curiga terhadapnya. Sebab menurut Tiger, apa yang dilakukan PM Pakistan itu sudah benar. Tapi entah mengapa tiba-tiba Zoya membuka kebenaran bahwa ia memang pernah bekerja sebagai agen ISI. Di sini terbukti, Zoya sangat paham konstelasi politik Pakistan sejak dulu kalah. Karena PM dari rakyat biasa tidak akan memimpin lama negaranya. Sebab ada kekuatan militer yang siap menggulingkan dengan cara apapun. Di sini, Zoya nampak yakin bahwa PM Pakistan akan menjadi target dari agen yang melawan pemerintah. Selanjutnya, terlihat Menon menghubungi Tiger. Dalam telpon tersebut, Menon menceritakan temuan dari intel dari data yang dikirim Gopi sebelumnya. Seorang bernama Jibran Sheikh adalah orang terpenting yang harus mereka lindungi saat ini. Sebab Jibran merupakan pemasok senjata untuk para militer Pakistan yang berbahaya. Dan kini nyawa Jibran sedang terancam. Ia berada dalam target lawan yang juga mengincar data tersebut. Diketahui Jibran sedang berada di Rusia dan Menon membutuhkan data itu. Tiger pun menerima ini untuk menyelesaikan misi Gopi dan ia berjanji akan membuat Jibran ke India sesuai permintaannya. Singkat cerita, Tiger telah berada di Rusia. Tiger beraksi dengan penyarmaran dan mengubah penampilannya 180 derajat. Di sana Tiger menjalankan misi dengan memberikan alat komunikasi canggih kepada Jibran melalui Kapkobi. Sebab Tiger paham bahwa ada agen lain yang mengincar Jibran. Dengan alat tersebut, Jibran pun mengikuti semua perkataan Tiger. Dan benar saja, berbagai mata-mata yang mengikuti Jibran berhasil dikalap habis oleh Tiger. Di saat kondisi telah dirasa aman, Tiger pun membawa Jibran. Sialnya dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh OTK. Beruntung Tiger bisa menghalau pengendara bermotor tersebut hingga terjatuh. Yang mengejutkan lagi, ternyata orang tersebut adalah Zoya, istrinya sendiri. Namun, Zoya saat itu tidak menyadari bahwa periah yang ia serang itu adalah suaminya. Sebab Tiger masih dalam penyamaran. Tiger terus berlari untuk mengamankan Jibran ke agen yang telah menunggu mereka di sebuah stasiun. Sementara itu, Tiger kembali menghadapi Zoya dan membawanya ke suatu tempat. Di sana, Zoya mengeluarkan seluruh jurusnya untuk menghabisi Tiger hingga pertarungan pun berlangsung sangat seningit. Pada akhirnya, Tiger berhasil mengunci serangan Zoya. Dan saat itulah, Zoya baru sadar bahwa pria yang ia lawan adalah suaminya sendiri. Suasana seketika menjadi kelam. Mengetahui bahwa istrinya benar-benar agen ganda. Tiger pun menangis sangat sedih karena orang yang ia cintai harus menjadi lawan demi mengabdi pada negara yang ia cintai. Di saat Zoya ingin berkata yang sebenarnya tiba-tiba seorang membukur Tiger dari belakang dan membuatnya pingsan. Ketika Tiger sadarkan diri, ia telah terikat di tiang. Ia sadar bahwa ia telah disandra. Sebuah panggilan melalui video pun ditayangkan. Lihat seorang pria adalah otak dibalik pembunuhan ini dan rupanya pria itu adalah Atis Rahman. Tak hanya Tiger yang disandra, istri dan anaknya juga menjadi bulan-bulanan Atis. Di sini, Atis selalu menceritakan kembali tentang Zoya pada Tiger. Alasan Zoya adalah demi anaknya, junior yang sedang sakit. Ternyata penyakit itu memang sengaja disuntikan oleh dokter Hoffman dan junior akan bergantung pada penawar yang dibuat oleh dokter tersebut. Kita lalu kembali pada 12 tahun yang lalu, tepatnya di kota Vienna, Austria. Akan berlangsung konferensi perdamaian antara Pakistan dan India yang akan dipimpin oleh pemimpin intelijen ISI Pakistan dan seorang jenderal tertinggi dari India. Saat itu Atis menjabat sebagai sekjen ISI. Namun, Atis tidak sepakat dengan diadakan konferensi tersebut. Dan ia pun memberitahukan hal itu pada pimpinannya. Karena ia telah menduga India akan berlaku curang dalam perjanjian ini. Tetapi perjanjian tersebut telah disebar luas dan menurutnya Atis tidak punya hak bersuara kali ini. Kecuali suatu saat Atis menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan. Selanjutnya Atis selalu menemui agen terbaiknya yakni Zoya dan Sahin yang merupakan istri Atis sendiri. Atis meminta Zoya untuk melakukan rencana pembunuhan kepada pimpinan ISI agar rencana perdamaian antara India-Pakistan dibatalkan. Namun, Zoya menolak tugas tersebut. Bahkan Zoya sempat mengancam Atis ketika forum perdamaian ini batal dilaksanakan. Hal itu membuat Atis naik darah dan menyuruh anak buahnya mengurung Zoya sementara waktu. Mendengar keputusan Zoya, Sahin tiba-tiba menolorkan diri untuk menggantikan tugas Zoya. Sahin sengaja meminta tugas berbahaya itu dengan alasan sebagai persembahan untuk calon bayi yang sedang berada dalam. Kabar itu lantas membuat Atis begitu bahagia. Akan tetapi, Zoya bukanlah intelijen yang mudah dikelabui. Secara diam-diam rupanya, Zoya telah lebih dulu menghubungi perwakilan India agar mereka mengetahui rencana busuk dan pengkhianatan Atis. Kebetulan perwakilan India untuk perdamaian itu adalah Tiger. Sehingga Tiger bertindak cepat untuk mengantisipasi rencana pembunuhan ini. Dalam kondisi yang mencekam ini, Tiger segera mengamankan jenderal India dengan secepat hilat. Dengan rencana penembakan Atis pun gagal sebab Tiger lebih dulu berada di sana. Tak hanya itu, Tiger menemukan sumber peluru yang menyasar rombongan pimpinannya. Dan di sana, Sahin berhasil dilumpukan hingga istri Atis itu dinyatakan tewas bersama dengan calon bayi yang dikandungnya. Dengan terbunuhnya, Sahin, aroma, pengkhianatan Atis pun tercium oleh pimpinan Isi. Hingga, Atis pun mengumpulkan anak buahnya termasuk Zoya meskipun dia menyalahkan Zoya atas kematian istrinya. Namun Atis tetap berkata, ia akan menyerahkan diri tapi tidak akan menyangkut pautkan anak buahnya ke dalam kasus tersebut. Akhirnya, Atis pun ditangkap dan dibawa ke pengadilan militer Pakistan. Sementara forum perdamaian Pakistan dan India tetap dilangsungkan. Di sana Atis dipecat secara tidak hormat. Bahkan setelah itu ia mendekam di dalam penjara selama 11 tahun. Dari tragedi itulah, Atis menjadi saat benci pada Tiger karena Tiger lah penyebab ia harus kehilangan anak dan istri tercintanya. Hingga, Atis pun mengumpulkan anak buahnya termasuk Zoya meskipun dia menyalahkan Zoya atas kematian istrinya. Namun Atis tetap berkata, ia akan menyerahkan diri tapi tidak akan menyangkut pautkan anak buahnya ke dalam kasus tersebut. Akhirnya, Atis pun ditangkap dan dibawa ke pengadilan militer Pakistan. Sementara forum perdamaian Pakistan dan India tetap dilangsungkan. Di sana Atis dipecat secara tidak hormat. Bahkan setelah itu ia mendekam di dalam penjara selama 11 tahun. Dari tragedi itulah, Atis menjadi saat benci pada Tiger karena Tiger lah penyebab ia harus kehilangan anak dan istri tercintanya. Tak berhenti di situ, Atis memberi Tiger tugas penting untuk menyelamatkan Junior. Tanpa pertimbangan khusus Zoya dan Tiger menerima saja permintaan Atis tersebut. Selanjutnya Tiger menghubungi seorang rekannya bernama Rakesh yang kala itu sedang bersama Karan dan Nikhil. Di sini Tiger meminta bantuan Rakesh menjalankan sebuah misi. Bukan misi intelijen India, melainkan misi yang cukup private. Dan sebagai rekan yang baik, Rakesh pun menerima misi tersebut. Singkat cerita, mereka berlima pun bertemu di Turki. Dalam pertemuan singkat itu, Zoya menjelaskan tujuan mereka berada di sana bahwa misi kali ini ialah mengambil sebuah tas di negara tersebut. Namun tas tersebut di bawah penjagaan militer Tiangkok yang kini di handle oleh cucunya sendiri. Yang merupakan wanita militer yang cukup jago bela diri. Bukan hanya itu, sebab tas tersebut berada di tempat penyimpanan khusus. Kuncinya hanya menggunakan kotak mata si wanita itu. Sebagai seorang pakar intelijen, Rakesh telah mengantisipasi ia membawa alat untuk men-scan lensa mata dari pengguna rahasia. Sehingga dengan mudah, Tiger pun mengatur siasatnya. Beberapa jam kemudian misi pun dimulai. Nampak Zoya masuk ke sebuah ruangan khusus. Dengan pengamatan yang tajam, ia memasuki sebuah kamar pemandian si wanita militer Tiangkok itu. Sementara itu, Tiger melancarkan aksinya dengan menyusut lewat atap ruangan. Tepat di tempat tas incaran tersebut berada. Di saat yang sama, aksi saling serang berlangsung antara Zoya dan wanita militer Tiangkok itu. Sebab wanita ini telah sadar bahwa ada penyusup yang datang ke tempatnya. Sehingga pergelutan pun terjadi dengan kekuatan yang imbang. Di lain sisi, Tiger yang masih berada di atas balkon gedung belum juga melanjutkan aksinya. Sebab Zoya belum juga mengirimkan sinyal kontak lensa mata milik wanita itu. Tiger pun menjadi sangat khawatir dengan keselamatan istrinya. Sementara di sana, wanita militer itu membuat Zoya hampir saja dalam bahaya. Meski begitu, Zoya mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan dengan tendangan mautnya. Tak berlama-lama, Zoya segera mengambil scan mata milik wanita tersebut dan sinyal itu otomatis sampai ke Tiger. Tiger segera turun dan berhasil tiba di ruang rahasia. Di sana rupanya dijaga ketat oleh militer. Namun Tiger berhasil menghajar para penjaga yang jumlahnya sangat banyak. Dengan begitu, Tiger berhasil mengambil tas itu. Akan tetapi, para pengawal lainnya berdatangan setelah alat mendeteksi berbunyi. Hal ini membuat Tiger cukup kewalahan. Beruntung, siasat telah direncanakan. Tiger tak segan-segan, meredakan lonceng di atas gedung itu. Dan dengan cepat, Tiger pun melarikan diri. Sialnya, pengajaran tak berhenti di situ sebab di luar Tiger telah diintai oleh keamanan Turki. Sehingga ia bersama Karan segera kabur. Namun apalah daya, banyaknya pasukan keamanan membuat Tiger terkepung. Tiger kesulitan mencari jalan keluar. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Tiger lebih mementingkan tas tersebut. Gaya pun menerunkan Karan di tempat sembunyi. Untuk membuat tas rahasia ini pada Zoya. Selanjutnya, Tiger kembali menghadapi kejaran para polisi Turki. Dalam beberapa aksi, Tiger akhirnya menyerahkan diri. Dan ia ditahan oleh polisi di sana. Di sisi lain, Karan telah kembali ke titik pertemuannya dengan Zoya. Yang lalu menyerahkan tas tersebut. Tanpa berlama-lama, Zoya pun pergi membawa tas itu. Sin berikutnya, Zoya menemui Atis dan menukar tas itu dengan anaknya yang disandra Atis sebelumnya. Namun sebelum itu, Atis berkata, tas tersebut sangat penting baginya. Sebab di dalamnya berisi misi kapal selam Riyad Rudak yang Pakistan dapatkan baru-baru ini dari Tiongkok. Di dalamnya terdapat kode rahasia. Oleh karena itu, Tiger dan dirinya akan membawa nama Pakistan dan India sebagai pencuri kode nuklir tersebut. Negara mereka akan disoroti dunia internasional. Kelakuan Atis benar-benar di luar Nuro. Ia telah mendapat untung, namun ia malah menjebak Tiger dan Zoya dalam kasus ini. Malamnya, Tiger telah diserahkan oleh militer Turki kepada militer Pakistan. Peristiwa ini rupanya telah menjadi sorotan media nasional dan internasional. Akhirnya Tiger pun menjadi tahanan Pakistan. Di dalam penjara, Tiger menjadi bulan-bulanan tentara Pakistan yang mendapat siksaan. Sementara di tempat lain, baik dari agen India maupun agen Pakistan sedang mencari keberadaan Zoya yang belum diketahui sampai saat ini. Namun, pihak ASI Pakistan melepaskan Zoya sebagai burunan setelah memahami bahwa ia terpaksa melakukan itu demi anaknya. Sementara itu, jenderal militer Pakistan bernama Jeff menghadap PM Irani Sahibah untuk mengeksekusi mati Tiger. Hasutan jenderal Jeff nampaknya telah mempengaruhi PM Irani. PM lalu menghubungi pemerintah India dalam pembicaraan privat tersebut, PM Irani nampak kecewa terhadap agen pemerintahan India dan RAW atas tindakan berbahaya yang dilakukan Tiger. Namun, tak ada keputusan lain bagi PM India selain membenarkan keputusan dari PM Irani. Di saat yang sama, di penjara militer Pakistan, jenderal Jeff rupanya telah bekerja sama dengan Atis untuk melakukan eksekusi mati terhadap Tiger ini. Itu dilakukan sebab rupanya Jeff adalah kakak kandung dari Alim Sahin yang tidak lain adalah istri dari Atis itu sendiri. Hanya itu Atis juga mengatakan rencananya bersama seluruh militer Pakistan bahwa di bawah komando Atis militer Pakistan telah merencanakan kudita PM Irani Sahibah untuk dirinya. Mendengar hal itu, Tiger menjadi geram. Tiger tak ingin berdiam diri dan mati membusuk di penjara Pakistan. Sementara di tempat lain, Atis terbang, bebas, menjalankan misinya di luar sana. Sehingga diam-diam Tiger merakit bahan peledang untuk upaya melarikan diri dari penjara. Dan benar saja, cara itu cukup membantunya untuk menghalau para penjaga yang berhela-hela dalam sana. Sialnya ketika berhasil menembus dinding pelanjara, Tiger baru sadar penjara ini dikelilingi oleh curang. Sehingga Tiger pun terkepung. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar dari belakang dan itu adalah bom. Yang berhasil meledak dan menyelamatkan Tiger. Rupanya dia adalah Patan yang juga seorang agen rekan sahabat lama Tiger. Misi penyelamatan Patan telah berhasil menyelamatkan Tiger dan membawanya pergi. Namun, itu bukanlah akhir dari pengintaian militer Pakistan. Sebab mereka masih berada di wilayah kekuasaan Pakistan. Sehingga Tiger dan Patan harus kembali terjebak. Beruntung Patan bersedia dengan puluhan peledak di tangannya. Sehingga ia berhasil merobohkan jembatan pembatas dan menyelamatkan kembali Tiger. Namun, sayangnya mereka kembali dihadang oleh lebih banyak pasukan Pakistan lainnya. Dari darat maupun udara. Tetapi mereka tak menyerah. Dalam seketika para agen terbaik India ini beradu duel dengan para militer Pakistan. Dan Patan berhasil menguasai helikopter milik tentara Pakistan. Dan membawa Tiger pergi setelah helikopter yang ditumpanginya itu. Ditabrakkan ke arah tentara Pakistan. Patan dan Tiger selanjutnya menyelamatkan diri menggunakan perlengkapan militer AU. Di momen ini, Patan mengajaknya untuk kembali ke India. Akan tetapi Tiger menolaknya. Sebab misi di Pakistan belum selesai. Sementara itu, dua agen Pakistan lainnya mendatangi rumah dokter Huffman untuk mendapatkan kembali anak Tiger untuk mencari informasi tentang Zoya. Tapi ternyata, ia malah menemukan dokter Huffman sudah tewas. Rupanya Zoya dan timnya telah lebih dulu berada di sana dan menghabisi dokter itu. Di sana Zoya menceritakan aksi penjulikan di Turki kala itu. Hingga mereka pun percaya dan beralih untuk membantu Tiger menyelesaikan misinya. Di tempat lain, informasi kaburnya Tiger dari penjara telah menjadi trending di media Pakistan. Sehingga ia harus menutupi wajahnya agar tidak dikenali orang-orang. Tiger menyelinap ke rumah warga yang ternyata itu adalah rumah milik Hassan. Seorang anak yang dulu Tiger selamatkan. Saat Hassan masih kecil. Diketahui, dulu ketika si bocah Hassan ini nekat untuk melakukan bom bunuh diri, Tiger menyelamatkannya. Sejak saat itulah Tiger merawat dan menyalakolahkan Hassan hingga dewasa. Setelah itu, Tiger menghubungi Zoya yang saat ini sedang bersama rekan lainnya. Di sini, Tiger mengungkapkan semua rencana atis untuk melengsengkan PM Pakistan, Nyonya Irani. Oleh karena itu, mereka pun sepakat untuk menggagalkan misi atis. Namun sebelum melakukan aksi ini, mereka harus lebih dulu mendarat di Pakistan. Zoya meminta mereka agar tidak membawa ponsel ketika misi dijalankan. Sementara itu, terlihat atis dan jenderal Jeffy berbicara empat mata untuk misi mereka selanjutnya, yakni rencana kudeta untuk PM Irani. Di hari, kemerdekaan Pakistan. Begitupun Tiger dan timnya yang telah berada di tempat Hassan. Hassan yang ahli di bidang teknologi kemudian telah mengumpulkan beberapa peralatan yang akan dibawa untuk melalaskan Tiger dan timnya masuk ke dalam istana pemerintahan. Bahkan ID card telah dibobol oleh Hassan. Lanjut cerita, hari kemerdekaan Pakistan pun tiba. Di sana, Tiger dan timnya berhasil merangkap masuk ke dalam istana dengan menyamar sebagai juru masak. Dengan pengawalan yang sangat ketat, mereka pun berhasil mengelabui para petugas istana. Kemudian Tiger dan timnya melancarkan aksinya. Zoya bertugas sebagai pelayan nampak menempelkan sesuatu ke setiap sudut ruangan istana. Sementara itu, Tiger dan Rakesh berada di ruangan Perdana Menteri untuk menyandra asisten Irani. Di sana, si asisten kemudian dibawa ke hadapan PM Irani dengan tubuh yang telah terpasang bom. Setelah bertemu langsung PM Pakistan Irani, Tiger lalu menjelaskan semua kronologi kejadian yang dialaminya selama ini. Termasuk rencana kudeta militer padanya. Di saat yang sama, Jenderal Jeff telah tiba di istana bersama pasukannya untuk mengkudeta PM. Itu adalah PM Irani yang tadinya tak percaya perkataan Tiger seketika yakin. Setelah bukti ditunjukkan olehnya, sehingga PM Irani pun membawa Zoya dan Tiger ke sebuah banker alias ruangan rahasia untuk mengamankan diri mereka. Sementara itu, kondisi di luar istana semakin mencekam akibat dikepung oleh ribuan militer suruhan Atis. Dan Atis sendiri masih dalam perjalanan menuju istana. Dengan percaya diri, pidato kemerdekaannya juga telah disiapkan olehnya. Ketika nanti ia berhasil menumbangkan PM Irani, Rakesh dan telah mengetahui keberadaan Jenderal Jeff dan pasukannya seketika meledakkan semua alatnya di setiap sudut ruangan tersebut. Ini mampu melumpuhkan beberapa pasukan militer Pakistan. Kondisi tersebut membuat peperangan Tiger dan militer Pakistan berlangsung sangat singgir. Singkat cerita, Tiger dan timnya berhasil menghabisi pasukan Jenderal Jeff tersebut. Dan Zoya berhasil menangkap Jenderal Jeff. Dengan begitu, target mereka yang tersisa hanyalah Atis. Untuk itu, Tiger menyeru timnya berpencar ke atas balkon untuk menyergap Atis. Sialnya mereka tak sadar bahwa Atis telah menjebak tim Tiger. Dimana Atis telah lebih dulu berada di sana sehingga mereka pun disandra oleh Atis. Di saat itu, Jenderal Jeff yang telah menyerah terpaksa harus keluar istana untuk menyatakan berita yang sesungguhnya kepada seluruh media dan masyarakat. Namun tiba-tiba Jenderal Jeff terkena tembakan sniper dari Atis di hadapan para media. Sehingga berita ini pun viral. Di sini Atis telah mengambil alis semua saluran televisi Pakistan dan menyiarkan berita hoaks tentang kebusukan Tiger yang menyandra PM Irani. Dan kematian Jenderal Jeff dikatakannya adalah ulah Tiger. Oleh sebab itu, Atis menyatakan kepemimpinannya untuk memerintah Pakistan dan menangkap Tiger beserta komplotannya. Scene berikutnya, Atis menghubungi Tiger. Dan dengan begitu, ia semakin melemahkan Tiger dengan memperdengarkan rekan-rekannya dieksekusi olehnya. Dan di sinilah terungkap lagi satu fakta. Di antara tim Tiger sebelumnya, ada seorang pengkhianat dimana ia bersekongkol dengan Atis untuk mematamatai Tiger dan timnya dalam misi ini. Tiger dan rekannya yang lain nampak bersedih atas kematian beberapa timnya karena belum tahu soal si pengkhianat ini. Tiger dengan polosnya memberitahu tentang kerencana mereka selanjutnya. Tiger berkata, mereka berada di kandang kuda dan bersiap untuk membunuh Atis di sana. Mendengar itu, Atis naik darah dan menyuruh semua pasukannya berlari ke tempat tersebut. Namun, setiba di sana, pasukan Atis tak ditemukan jejak keberadaan Zoya dan Tiger. Rupanya, itu adalah bagian dari taktik Tiger di mana Zoya menembak kandang kuda dan membuat seluruh penghuninya keluar dari kandang. Dan disinilah Atis berhasil disergap oleh Tiger. Tiger berkata, Zoya telah lebih dulu tahu bahwa di antara mereka ada pengkhianat sejak saat diminta untuk mengumpulkan ponsel. Namun, ada di antara mereka yang tak mengumpulkannya kala itu. Tiba-tiba, si pengkhianat ini datang dan membawa Hasan sebagai sandranya. Sehingga posisinya pun terjebak. Tiger harus terpaksa melepaskan Atis demi menyelamatkan si Hasan. Namun, hal itu dicegat oleh Hasan sebab ia tak ingin menjadi beban demi kedamaian negara tercintanya. Rupanya, Hasan telah memasang bom di tubuhnya dan meledakkan itu di tengah-tengah Atis. Dalam meledakan bunuh diri Hasan itu, Tiger menyuruh Zoya pergi untuk menyelamatkan PM Irani ke tempat yang aman dan mengumumkan tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi di hadapan seluruh media secara virtual. Sementara itu, Tiger sengaja menyerahkan diri kepada Atis. Disinilah Tiger terpaksa membawa Atis ke tempat persembunyian PM Irani. Tapi rencana itu tak berhasil sebab Tiger telah lebih dulu mengantisipasi semuanya. Di tengah kekesalan Atis, Tiger langsung menghajarnya hingga adu gelut pun berangsung di dalam bengker milik PM ini. Sementara Zoya di luas sana telah menghabisisi pengkhianat dan semua militernya, dengan begitu penyiaran PM Irani pun bisa dilakukan tanpa hambatan. Di sini, Perdana Menteri menjelaskan kebenarannya bahwa di dalam tubuh militer Pakistan sendirilah yang telah banyak mengkhianati dirinya dan Republik ini. Demi menggulingkan kursi Perdana Menteri dan mengapa ia bisa selamat dari rencana pembunuhan ini, karena Tiger dan timnya lah yang telah menyelamatkannya. Akhirnya, nama baik Tiger kembali dipulihkan oleh PM Irani dan seluruh masyarakat Pakistan ini kini sangat bangga terhadapnya. Di waktu yang sama, Tiger berhasil menghabisi Atis. Sehingga dengan terbunuhnya Atis dalam peristiwa mencekam ini, Pakistan kembali menjadi normal dan terbebas dari kekuasaan yang tidak sepantasnya dipimpin oleh penguasa yang ditator seperti Atis. Dan kini, Tiger dan Zoe akhirnya mendapat penghargaan khusus dari PM Irani atas jasa yang telah mereka berikan untuk Pakistan dan perdamaiannya dengan India. Dengan begitu, film pun berakhir. Gimana guys? Pada mau lanjut Tiger, paduanya nggak nih? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.